Selamat datang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Menentang Sabah FC di Stadion Perak Ipoh malam esok. Pengendali Perak FC, Yusri Cilak berkata, kehadiran penyokong diakini akan dapat menaikkan mood barisan pemain yang memerlukan kemenangan selepas kedua-dua pasukan terikat dengan agregat 2-2 di selikas sebelum ini. Bagaimanapun, Yusri Akui, anak buahnya perlu mempamerkan aksi terbaik agar tidak mengecewakan penyokong yang hadir ke stadium nanti. Memang betul, kehadiran penyokong yang ramai akan memberi semangat kepada pemain, lebih-lebih lagi membabitkan pertemuan penting ini. Dalam masa yang sama, saya dan pemain perlu mempersembahkan permainan yang bertunaga kerana kita tidak mahu penyokong pulang dengan kekecewaan. Tapi kita perlukan semangat daripada penyokong supaya semangat pemain berkobar sepanjang aksi dan cuba menghadiahkan kemenangan kepada mereka, katanya ketika dihubungi. Mengulas mengenai persiapan pasukan, Yusri yang juga bekas main skuad Harimah Malaya, Akui gembira melihat perubahan khususnya dalam aspek permainan. Di mana dalam tempoh persiapan tujuh hari itu, beberapa kelemahan berjaya diperbaiki. Alhamdulillah, kita gunakan sebaik mungkin tempoh tujuh hari memperbaiki kelemahan selepas pelawanan suku akhir pertama di sabak tempoh hari. Pemain berada dalam keadaan terbaik dan bersedia menempuh satu lagi pelawanan yang sukar. Tapi kita dah sedia cuba dan untuk menafikan kemarahan sabak di tempat kita nanti, katanya. Begitupun, beliau mengingatkan skuad kendalian Datuk Ong Kim Sri tetap dilabel sebagai pasukan pilihan dan mau pemain perak berhati-hati dalam aksi itu nanti. Sabak tetap pasukan pilihan, mereka mempunyai pemain berkualiti dan kita harus waspada. Pemain saya sedar perkara itu dan harap segala perancangan dapat dilaksanakan sebaiknya di atas padang nanti katanya. Itu saja yang pasukan, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!